Aduh-duh, cakep betul, kenyal manis dan gurih 500 gram ubi ungu udah dicuci bersih dan potong-potong kukus sampai dia lembut Lanjut ini kita haluskan, aku haluskannya pakai sendok makan aja Kalau udah tercampur, eh maksudnya kalau udah hancur nanti baru kita tambahkan bahan-bahan yang lainnya Di sini aku pakai 1 sendok teh garam atau secukupnya aja 200 gram tepung tapioca setara dengan 20 sendok makan Dan 100 mili air, aku masukinnya bertahap Karena ada kemungkinan dia butuh lebih dari 100 mili ataupun lebih dari itu Tergantung dengan tingkat kelembapan dari bahan-bahan yang kita gunakan Semua bahan udah ngecampur tapi belum menyatu, jadi aku bantu ulenin pakai bantuan tangan Ini semakin lama diulen, semakin kenyal jadinya Tapi di sini aku ulennya cuma batas dia sampai ngecampur rata aja Nah ini yang mau aku ambil secukupnya, sejumput gitu ya Terus kita buletin deh sampai selesai Sengaja kecil aja supaya bisa langsung hab nanti waktu dimakan Lanjut aku mau masak airnya, 800 mili air 10 sendok makan gula, daun pandan dan garam Untuk gula dan garam bisa disesuaikan dengan selera masing-masing Kita masak sampai mendidih, kalau udah mendidih baru kita masukkan bulet-buletan candilnya tadi Kalau kita masukin dari awal, selagi dia belum mendidih Rentan hancur si candilnya, jadi mesti sampai mendidih banget Atau paling enggak dia sudah panas Oke ini untuk pengentalnya, aku mau campurin air sama tepung tapioca Sudah tersampur, kita masukkan ke dalam kuah candil yang udah kita masak tadi Ini udah dalam keadaan mendidih Tinggal diaduk-aduk aja sampai dia benar-benar ngecampur dengan candil yang kita masak ini Dari tampilannya udah oke banget ya Ungunya cakep betul Ini bakalan jadi favorit banget di bulan Ramadan nanti Sudah selesai, kita sisihkan dulu Untuk kuah santannya, aku mau masak 1 sendok makan tepung tapioca 1 buku santan instan yang ukuran kecil Garam, serta 200 ml air Ini mau aku masak sampai dia mendidih sambil diaduk-aduk gitu Udah mendidih, berarti udah siap untuk diangkat Candil kita, wah bentuknya cakep banget ya Lanjut kita tuang santan yang udah kita masak Banyaknya disesuaikan aja dengan selera Tapi aku disini tuang yang agak banyak kan Dan siap disantap Masya Allah, ini lembut Kenyal, manis dan gurih Pokoknya enak banget Apalagi kalau misalnya disajikan buat bulan puasa nanti Untuk tepung tapioca nya tadi bisa diganti dengan tepung ketan Jadi disesuaikan aja dengan selera Nanti rasanya bakalan sama-sama enak Cuman kalau tepung ketan dia agak lebih kaya rasa menurutku Untuk yang gak suka pake santan Bisa pake yang polosan gini aja Gini aja tuh udah enak banget Makasih banyak sudah mampir Murah rezeki sehat selalu Selamat mencoba di rumah Gini aja Gini aja Gini aja